Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Kali ini kita akan membahas seniman Batak yang dianiaya order baru Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Perlu diingat bahwa informasi yang kami sampaikan ini dirangkum dari tulisan Martin Sitompul via history.id Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Samsar Siahaan lahir pada tanggal 11 Juni 1952 dan dibesarkan dalam keluarga militer Yang merupakan pelukis jebolan Departemen Seni Rupa ITB Namun kuliah Samsar di ITB tidak berjalan mulus Ia akhirnya drop out dari kampus karena ulahnya sendiri Samsar Siahaan membakar karya dosennya Sunario patung keramat bertajuk Citra Irian Sebagai seniman profesional, Samsar mulai dikenal pada akhir 1970-an Karyanya beraliran realis Dia berusaha memindai realita kehidupan nyata masyarakat ke dalam gururatan kanvas ataupun instansi seninya Dari karya-karyanya dapat dirasakan, Samsar seorang yang melihat ketidakadilan sosial sebagai suatu yang tak diakui oleh kekuasaan Dan sebab itu harus diutarakan Kenanggunawan Muhammad dalam catatan pinggir 7 Samsar memiliki karya yang paling ikonik yang diberi nama Manubilis Dimana Manubilis memiliki kepanjangan sebagai manusia, binatang, dan iblis Lukisan ini dipamerkan pada tahun 1988 Lukisan Manubilis menggambarkan manusia mengenakan jas, bernafsu binatang, dan licik seperti iblis Manubilis menjadi salah satu karya terbaik Samsar Dan merupakan karya seni yang cukup kontroversial di era 1980-an Lukisan tersebut merupakan kritik sosial yang mengwaksisi gelap zaman Orde Baru Ia merepresentasikan penjahat berkerah yang sekilas tampak terhormat Tapi menerkam kaum lemah macam rakyat jelata, buruh, dan orang marginal lainnya Pada Juni 1994, Samsar menjadi seniman yang menjadi korban aparat rezim Orde Baru Ketika pemerintah melalui tangan Departemen Penerangan Membredel majalah Tempo, editor, dan detik Samsar termasuk aktivis yang garang berdemonstrasi Sewaktu tunjuk rasa di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat sampai Tamrin Samsar dipukul dengan tongkat hingga tiga tulang keringnya patah Menurut pengakuan Samsar yang dirilis Radio Netherlands 2 Juli 1994 Petugas militer dari Satuan Kodam Jaya lah yang memukuli dirinya Saat digebuki, justru pihak kepolisian lah yang berupaya melindungi Samsar Asisten Intel Kodam Jaya kemudian menyatakan permintaan maaf atas tindakan anak buahnya kepada Samsar Saya tidak menyangka bahwa tentara akan memukuli saya dengan kejam Saya tidak pernah takut pada tentara karena ayah saya TNI Kata Samsar dilansir Radio Netherlands yang termuat dalam buku Bredel di udara Rekaman Radio ABC, BBC, DW, Netherlands, BOE Ayah sempat mengajari saya sebagai anak tentara tidak boleh takut memperjuangkan nasib rakyat Dan kata dia, kau harus berani mengatakan apa yang kamu anggap benar Namun Samsar harus membayar mahal aksi perlawanannya atas pemberi edelan majalah itu Salah satu kakinya patah yang berujung cacat permanen Sejak itulah Samsar agak pincang bila melangkah Lewat karya dan suaranya, Samsar adalah oposan abadi bagi rezim Orde Baru Bahkan, sesudah Suharto Lengser pun, ia tetap diuber orang-orang misterius Membuat dia harus melarikan diri Tulis Suhunan dalam catatan di blognya berjudul Samsar Siahaan Seniman aktivis yang kesepian Berkat bantuan teman dan pengagum karyanya di luar negeri Samsar bisa mendapatkan residensi di Kanada melalui jalur Singapura Samsar juga melukis berbagai kritik sosial Terhadap kehidupan bermasyarakat dengan bertema keseharian Salah satu lukisannya yang pernah dipamerkan di Galeri Nasional berjudul Pizza Lukisan berbentuk pizza yang didalamnya ada potongan-potongan segitiga seperti pizza Cukup menggambarkan berbagai fenomena kehidupan saat ini Di antaranya, penggambaran tentang penjungkir balikan fakta yang sering terjadi Tercatat sejak tahun 1979 Samsar telah mengikuti sebanyak 12 kali pameran bersama Dan pameran tunggal di Bandung, Jakarta, dan Australia Pamerannya meliputi karya patung, lukisan, dan seni rupa pertunjukan Tahun 1991 Ia memberi cerama keliling di Sydney, Melbourne, dan daerah lainnya Selain itu, ia juga diundang sebagai perupat tamu di University of New South Wales, Australia Samsar meninggal di Tabanan, Bali Sekian ulasan mengenai Samsar siahaan Semoga informasi ini dapat memberikan kita pengetahuan Horas dan maulete Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!